Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai review buku ataupun penjelasan mengenai beberapa masalah Islam, tapi kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi hadiah insyaallah ya. Hadiahnya terdiri dari tiga buku untuk beberapa pemenang ya. Jadi bukan satu pemenang mendapatkan tiga, tiganya tidak, tapi akan dipilih beberapa orang untuk mendapatkan masing-masing satu. Insyaallah, insyaallah ya. Buku yang pertama yang akan diberikan yaitu Sifat Salat Nabi yang versi lengkapnya dari Darul Haq. Ini Sifat Salat Nabi dari karangan Syekh Al-Bani ya. Terus ini ada Musab Al-Quran dari penerbit Hilal. Juga ada Encyklopedi Mini Muslimah dari Pustaka Marofah. Oke, soalnya seperti apa? Bisa dilihat ini gampang-gempang, san. Karena ini soalnya sebenarnya diberikan untuk murid-murid saya di hayasannya untuk ujian tertulisnya. Ya, sekalian sajalah saya bikin, apa ya, mirip, bukan saya embara ya, bikin quiz untuk teman-teman agar teman-teman juga bisa menjawab dan mendapatkan hadiah ya. Mudah-mudahan, soalnya bisa dilihat seperti ini ya. Semuanya ada 7 soal. Oke, saya akan menjelaskan, tapi untuk link lengkapnya nanti bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Dan juga cara menjawabnya seperti apa. Tapi ini saya akan menjelaskan ketujuhnya seperti apa ya. Yang pertama, tuliskan makhroj-makhroj yang ada pada gambar di bawah ini. Ini ya, makhroj tenggorokan dan juga makhroj lisan. Tenggorokan ada 3. Yang di lisan dibagi-bagi, ada yang di pangkal, tengah, ujung, dan juga kepala, dan juga di sisi lidah. Yang kedua, apakah ada perbedaan pada makhroj? Huruf ho dan huin? Jika ada, sebutkan. Oke, ini perbedaan makhroj ya. Kalau misalkan dirasa tidak ada, teman-teman mungkin bisa menjawab perbedaan dari segi suifat. Yang ketiga, perbedaan pada pengucapan kedua huruf ini, sin dan sod. Perbedaannya gimana? Kaf dan kof. Perbedaannya gimana ya? Boleh dari makhroj, boleh dari suifat, dan juga sebagainya. Boleh lah. Keempat, sebutkan perbedaan hun. Nah, dan ikhva syafawi. Arti dan pengucapannya. Kelima, jelaskan perbedaan. Baik dari arti atau panjangnya huruf mad jaiiz munfasil dan mad wajib muttasil. Dan juga contohnya ya. Kenam, tulis jumlah harokat pada huruf mad lazim muqofaf harfi ini. Dan jelaskan, lebih tepatnya ini ke huruf-huruf muqoto'ah ya. Yang di awal-awal surat, seperti alif lamim. Teman-teman bisa menjawab yang mana saja yang dua harokat, dan mana saja yang enam harokat. Dan dijelaskan kenapa itu bisa menjadi enam harokat. Kenapa bisa menjadi dua harokat. Terakhir, perbedaan kol-kolah suhurro dan kol-kolah kubro. Dan juga huruf-hurufnya yang baju di toko itu ya. Apakah ada perbedaan atau tidak mengenai kol-kolah kelima huruf ini. Oke, itu saja. Insya Allah, gampang. Semoga teman-teman beruntung ada yang mendapatkan ketiga buku ini ya. Amin. Caranya cukup mudah. Teman-teman hanya cukup menjawab. Bisa via Word, yang bisa nanti teman-teman download di link deskripsi. Nanti dijelaskan linknya. Atau bisa juga via voice note, via WhatsApp. Kalau misalkan teman-teman malas untuk menulis, boleh via voice note di WhatsApp. Dan juga mungkin teman-teman bisa nulis di buku dan juga dipotokan dan dikirim ke WhatsApp. Boleh. Dengan format nama, tempat tanggal lahir, dan domisili ya. Itu saja. Lengkapnya bisa di cek di deskripsi nanti ya. Lalu jangan lupa teman-teman, jika dirasa channel ini banyak membantu, bisa klik subscribe dan juga semoga pahala dakwah di channel ini bisa teman-teman dapatkan juga dengan membantu pengembangan channel ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Ya, boleh. Boleh di-share video ini. Agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan hikmah. Dan juga agar teman-teman yang lain bisa semakin bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh.